845 orang ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi melakukan tes urin pada akhir Juni lalu. Hasilnya ada 13 orang terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. ASN ini pun terancam akan direhabilitasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi telah mengeluarkan hasil tes urin terhadap 845 orang ASN dan pegawai honorer di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Hasilnya 13 orang ASN Prem Prof Jambi dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan 13 orang ASN yang terindikasi positif tersebut berdasarkan hasil tes urin oleh BNN Provinsi Jambi yang dilakukan pada Hari Anti Narkoba Internasional beberapa waktu lalu. Apabila para ASN positif ini memang menggunakan narkoba dengan alasan medis, tentu harus disertai dengan surat keterangan dari dokter. Indikasi positif ini masih harus diklarifikasi asesmen dan berujung direhabilitasi. Untuk diketahui OPD yang melakukan tes urin di akhir Juni 2020 tersebut, yang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Provinsi Jambi. Kita sudah berkoordinasi dengan BNN ya, jadi terkait dengan ASN yang terindikasi positif dari hasil pemeriksaan oleh BNN. Pertama kita akan melakukan asesmen, jadi BNN akan melakukan asesmen, termasuk juga diverifikasi apakah memang betul penggunaan itu betul-betul yang digunakan adalah sejenis narkoba ataukah ada penggunaan obat-obat yang lain. Silahkan yang bersangkutan membuktikannya dengan BNN. Kemudian itulah kita lakukan asesmen terhadap mereka, kemudian tahapan ketiga setelah dilakukan asesmen maka kita akan lakukan rehabilitasi. Karena pengguna-pengguna ini kan harus dimaknai sebagai korban, jadi kita harus rehabilitasi. Terima kasih telah menonton!